Assalamualaikum, anak-anak hebat Ketemu lagi sama Bukuntri Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Tapi, apa-apa baiknya? Sekarang kita belajar, kita berdoa dulu ya Yuk kita berdoa sama-sama Angkat tangannya Diawali dengan basmah Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin nabiyah Warasulah Rabbi zidani irman Warazukuni fahman Amin Terima kasih yang sudah berdoa bersama-sama Nah, sekarang Ibu Fitri akan mengajak teman-teman Untuk beryanyi bersama-sama lagu Balonku Ada Lima Pasti sudah hafal kan? Nah, kalau sudah pada hafal Kita bernyanyi sama-sama ya Yuk mulai Satu, dua, tiga Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelamu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Dan hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Ku pegang erat Terima kasih ya yang sudah bernyanyi bersama Ibu Fitri Nah, teman-teman Dalam lagu yang tadi Ada salah satu wujud benda Nah, kira-kira Benda apa ya? Apakah benda badan? Ataukah benda cair? Atau benda gas? Kira-kira yang mana ya? Iya Yaitu benda gas Kenapa bisa benda gas? Karena benda gas itu tidak bisa disatu pakai tangan kosong Tetapi benda gas bisa mengisi seluruh ruangan Termasuk bisa mengisi ruang dalam balon Balon terbuat dari bahan karet Karena bersifat lentur dan elastis Saat kita meniup balon Udara akan masuk ke dalam balon Balon yang kita tiup akan menggelembung Udara akan menekan balon ke segala arah Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon Nah, begitu juga dengan kantong plastik Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya Sui! Pada suatu hari, ada perahu kertas yang sedang berlayar Tiba-tiba ada balon datang Mereka bercakap-cakap Kira-kira isi percangkapan mereka apa ya? Mau tahu? Yuk, simak video berikut ini Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu Ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung Berarti udara sama-sama berguna bagi kita Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang wujud bendagas Nah, teman-teman sekarang punya tugas nih Yaitu mengisi pada buku tematik halaman 40 Nah, setelah mengisi Teman-teman mau dikirimkan ke Google Classroom Cukup sekian aja pembelajaran hari ini Ayo kita membaca Alhamdulillah Dan membaca doa kakaratur majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa Anta astaghfiru kau atubu ilahi Amin Terima kasih ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum, dadah Selamat menikmati